Di tengah isu keretakan rumah tangganya dengan Ria Ricis, baru-baru ini warganet dihebohkan dengan beredarnya video tekurian yang kedapatan hadir di acara launching film bersama seorang aktris cantik bernama Celia Thomas. Seperti yang diketahui sebelumnya, Ria Ricis dan Tekurian memang santer dikabarkan tengah mengalami masalah yang membuat hubungan rumah tangga keduanya mulai goyah. Bahkan, baik Ricis maupun Rian, keduanya sudah jarang sekali memamerkan potret kebersamaan mereka di media sosial. Dan dengan adanya video yang kini viral di media sosial, nama Tekurian dan Celia Thomas pun langsung menjadi bulan-bulanan warganet yang langsung menyerbu akun Instagram milik keduanya. Lantas, seperti apa klarifikasi Tekurian terkait hal tersebut? Karena emang ada apa-apa, saya diundang dan ketemu teman saya juga, Kak Duri, sama film-filmnya. Karena ada kegiatan juga, oh mbak, tahun dulu baik-baik aja, mohon doanya ya, semoga juga keluar juga jadiin seorang. Nggak pernah, nggak pernah. Saya nggak pernah galau, mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting, kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Nggak apa-apa, udah biasa namanya juga sosial media gitu sih. Karena kan aku juga punya buku yang aku ketik sendiri, novel yang aku kerjakan sendiri. Jadi ya, mungkin orang-orang spekulasinya aneh-aneh kesana kemari, padahal nggak juga. Padahal bahagia banget ya, Bih. Amin, amin, mohon doanya, mohon doanya. Ya memang dalam rumah tangga mereka ya memang lagi ada kurang bagus, itu yang saya lihat. Kenapa kayu ketemu kayu? Karena kadang-kadang dari perempuan, dari perempuan ini agak sedikit punya power ya. Jadi dia punya power sedikit dan agak sedikit, apa ya, merasa jujur aja. Yang agak pusing memikirkan semuanya itu yang perempuan. Yang laki-lakinya itu dipikirkan orang yang santai, diam, gitu. Jadi yang capek itu yang perempuan sih. Saya akan membaca unsur ya dari mereka ini. Ria Ricis ini lahir tanggal 1 Juli 1995, berarti dia berungsur kayu. Setelah itu pasangannya ini lahir tanggal 4 Oktober 1994, dia berungsur kayu. Ini kayu ketemu kayu lagi. Cowoknya tipikal orang yang agak sedikit pendiam, tidak terlalu banyak mulut ya, agak diem. Tidak seperti dari yang perempuannya. Yang perempuannya ini agak sedikit cerewet. Jadi yang dominan adalah yang perempuan, itu yang saya lihat. Kalau dibilang hubungan rumah tangga mereka, cipuan saya sih baik-baik aja. Walaupun ada cekcok, ada pertengkaran sedikit. Karena tipikal pasangannya Ria Ricis ini kan orangnya diem ya. Jadi kadang-kadang dari yang perempuannya ini meluapkan perasaan, meluapkan kekesalan itu kadang-kadang ada. Tapi sih pelan-pelan ini mereka memperbaiki rumah tangga ini. Memperbaiki supaya ke depannya itu bisa rumah tangga ini bisa lebih langgeng. Itu yang saya lihat. Ya jawaban saya kan pasti masalah keuangan sebenarnya. Keuangannya ya. Karena yang mungkin yang perempuan merasa, saya ini capek banget sih. Kok kamu nggak mikir-mikir sih bantu saya seperti itu. Itu yang kadang-kadang yang membuat ada cekcok. Tarot di keluar kartu seperti ini. Ini kartu udah full ya. Jadi jawaban saya kartu yang laki yang menerima aja. Ya udah, bersyukur dengan yang ada ya istri saya yang cari uang. Ya udah deh, bersyukur aja gitu. Kartunya seperti itu ya udah. Karena yang ada hoki itu yang perempuan. Yang cowoknya itu hokinya di bawah. Jujur aja ya harus punya keuangan yang lebih oke lah. Ini ini masih baru. Tapi nanti perjalanan rumah tangga itu pasti makin lama semakin besar cobaan. Kalau masih di awal-awal seperti ini, ini bagi saya itu masih cobaan yang biasa lah. Tanda-tanda keretakan rumah tangga Rian dan Ricis nampaknya semakin nyata. Baru-baru ini, Ria Ricis kedapatan mengubah tampilan beranda Youtubenya yang kini hanya memajang foto berdua dengan Moana. Melihat adanya kabar tersebut, Shindi Putri dan Oki Setiana Dewi selaku kakak dari Ricis pun nyatanya enggan berkomentar banyak terkait pemberitaan miring yang terus dikaitkan dengan rumah tangga adiknya. Lantas, benarkah hal itu menjadi sebuah tanda bahwa kabar keretakan rumah tangga Ricis dan Rian kini sudah sampai pada keluarga besar Ricis? Mohon maaf ya Pak Produser, udah nanya kok, tapi akunya gak jawab. Orang back-back aja. Next question, aku gak tau ya. Alhamdulillah mohon doanya, semoga perjalanan kami ke Mesir di bulan-bulan berikutnya bisa berjalan dengan baik. Makasih, jangan lupa sholat. Seperti apa? Aku gak tau. Secara, secara islam aja kayak gimana? Aku tidak tau. Melihat kayak gimana mungkin komen? Sholat dulu aja. Ya Alhamdulillah baik-baik aja namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup dan insya Allah ada solusinya. Jadi ya Alhamdulillah sekarang sudah semuanya Alhamdulillah baik-baik aja. Masing-masing kita kan punya keluarga intinya, jadi kita mungkin ada sesuatu yang kalau misalnya ada problematika pasti ada yang dijaga privasinya, ada yang kalau tentang keluarga besar kita sharing bersama, itu sih kayak gitu aja. Intinya kalau tanggapan saya, teman-teman semuanya, teman-teman netizen juga itu adalah bentuk kasih sayangnya juga ya buat Ricis juga terutama, terima kasih yang sudah perhatian dan juga intinya mohon doanya aja. Baik-baik aja semuanya. Tanggapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada problema kehidupan ya kita semua juga yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih tanggapannya. Kalau dari saya pribadi memang kita baik yang sudah menikah ataupun belum menikah semuanya pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pasti lah kalau misalnya, yang penting sih gini kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja. Harapan untuk Ricis, untuk kehidupan pastinya lebih baik dan kalau untuk dari segi karir semoga Ricis bisa memproduksi konten-konten video-video yang menyenangkan untuk banyak orang tapi juga menjadi tuntunan untuk banyak orang juga. dan Ricis juga melaksanakan beberapa bisnis bersama suaminya semoga bisnisnya sukses karena dengan bisnis yang lancar kita bisa bantu banyak orang. Terima kasih sudah menonton!